Assalamualaikum. Nyamuk, binatang yang sangat mengesalkan. Kecil, namun bisa membuat kita murka, dan nyamuk juga bisa menyebabkan manusia kena penyakit yang mematikan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sih Allah menciptakan nyamuk kalau hanya untuk membuat manusia menderita bahkan mati? Namun, tahu gasob, ada hikmah dibalik Allah menciptakan nyamuk. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Quran Surat Sot ayat 27 Ketahuilah, bahwa Allah menciptakan sesuatu adalah dengan tidak sia-sia. Semuanya ada tujuan. Semuanya diciptakan dengan penuh hikmah. Lalu apa saja hikmah dibalik Allah menciptakan nyamuk? Hikmah dibalik Allah menciptakan nyamuk di antaranya yang pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Dua, sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil seterusnya hingga ikan besar yang rasanya nikmat untuk disantap manusia. Tiga, dapat menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh kita, dan tubuh kita secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Empat, dapat menusuk ujung-ujung saraf yang terletak di bawah kulit kita yang berfungsi sebagai pemicu kesehatan tubuh. Lima, memotivasi manusia untuk hidup bersih, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Enam, terciptanya lapangan pekerjaan penghasil rezeki, dan mampu mengurangi pengangguran jutaan orang melalui pabrik obat nyamuk, petugas-petugas penyemprot nyamuk, hingga dokter-dokter, perawat, yang mengobati korban gigitan nyamuk. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah dibalik penciptaan nyamuk. Buat sobat semua yang tahu hikmah yang lainnya, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.